Jelah menghadapi Thailand di bapak kualifikasi Piala Asia U23 hari Jumat Timnas Indonesia U23 hari Kamis berlatih memaksimalkan bola mati. Menurut pelatih Indah Syafri, taktik ini bisa menjadi pilihan jika Thailand bermain bertahan. Di Midian National Stadium mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia U23 dalam persiapan menghadapi Timnas Thailand pada Laga Perdana Grup Kualifikasi Piala Asia U23 pada Jumat 22 Maret pukul 17 waktu Indonesia Barat besok. Timnas U23 akan menghadapi Thailand U23 di Laga Perdana Grup K babak kualifikasi Piala FC U23 di Hanai Vietnam. Timnas bergabung di grup panas bersama Thailand, Wan Rumah Vietnam, dan Brunei Darussalam. Bersama tim pelatih Indah Syafri meminta Geruda Muda memaksimalkan strategi menyerang dan menjaga transisi dari posisi menyerang ke bertahan secara cepat dan tepat. Selain itu, Coach Indra juga memaksimalkan skema bola mati seperti tendangan bebas maupun sepak pojok. Pemain-pemain seperti Marino Suwanewar, Rahmat Irianto, hingga Nur Hidayat dianggap mumpuni menjadi algojo dari skema ini. Sementara gelandang timnas Egi Maulana Fikri menyatakan dirinya tidak mau memandang remeh lawan yang tergabung di grup K. Bagi saya semua tim yang di grup ini mempunyai peluang sama semua, tidak ada yang diremehkan dan sama-sama kuat. Jadi hasilnya tidak bisa ditekan, tapi terlihat nanti lebih kuat di dalam, ya insya Allah dia bisa. Sedangkan nasib gelandang timnas Ejra Walian akan ditentukan Kamis malam, karena masih bermasalah dengan izin dari klubnya saat ini, RKC Walberg. Dari Hanoi, Vietnam, Randy Renuki Hardito, Metro TV. Terima kasih telah menonton!